Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua Nah teman-teman, di video kali ini saya akan coba membahas ya Masih seputar anakan pisang Yang dimana video ini adalah lanjutan video yang saya upload kemarin ya teman-teman Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya Tapi jangan lupa bantu support untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya Oke, jadi begini ya Sobat Tani Selain kita memilih anakan pisang yang subur Yang pertumbuhannya itu bagus Kita harus menentukan posisi yang tepat ya Untuk anakan pisang yang akan kita jadikan penerus si indukan pisangnya ini Nah, jadi saya katakan atau saya sarankan ke teman-teman Jangan sampai memilih anakan pisang itu yang di pinggir teman-teman Meskipun anakan pisangnya itu bagus ya Tapi kalau misalkan posisinya di pinggir Saya saranin jangan teman-teman Karena kenapa? Nah, contohnya seperti ini ya Ini teman-teman Nah, ini posisinya itu tengger ya Maksud tengger itu si akarnya itu naik ke atas Contohnya seperti ini Nah, si akarnya itu udah naik ke atas Nah, kalau misalkan posisinya di pinggir ya Di pinggir kayak gini Sedangkan si akarnya itu udah naik ke atas Nanti dikhawatirkan rawan roboh Si apa namanya? Si anak-anakan pisangnya itu Apalagi kalau sudah berbuah si anak-anakan pisangnya ini Nah, contohnya seperti ini ya Ini indukan pisang yang akarnya itu udah naik ke atas Ini udah mau berbuah Oh, sorry Udah berbuah teman-teman Nah, udah berbuah ya Nah, posisinya itu kan miring nih Ini rawan roboh teman-teman Apalagi kalau misalkan si Apa namanya? Si buah pisangnya ini besar teman-teman ya Oke, kita lanjut ya teman-teman Kalau misalkan si buah pisangnya ini sudah besar ya Otomatis bobotnya pun juga bertambah Nah, dan itu akan menjadi beban pada si indukan pisangnya ini Kalau misalkan bobotnya sudah berat Nanti kalau misalkan si akarnya ini gak kuat Pasti roboh teman-teman Si pohon pisangnya ini pasti roboh Nah, jadi saya saranin untuk memilih anak-anakan pisang Yang posisinya itu di tengah Mungkin terlintas seperti sepele ya Menentukan posisi anakan pisang yang akan kita jadikan penurus ya Penurus indukan ini Indukan pisangnya ini Tapi itu meskipun terlintas seperti sepele Itu bisa berakibat fatal ya Coba aja bayangin kalau misalkan Posisinya itu Apa namanya? Seperti ini Ada 50 pohon aja Yang mau hampir roboh kayak gini teman-teman Itu bisa repot ke kitanya juga ya Kita harus cari bambu Supaya si Apa namanya? Si indukannya itu tidak roboh Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh